Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan anggota IHA. Begitu juga dengan yang kami hormati, Bapak dan Ibu dari BOD IHA. Pada pagi hari ini senang sekali rasanya kita bisa berkumpul hari ini untuk melakukan sharing session materi dari Bapak Susatio Adiwibowo yang nanti akan banyak sekali sharing ke kita mengenai bagaimana implementasi hearing conservation program di ExxonMobil. Namun sebelum itu, izinkan saya sekilas menjelaskan mengenai randong dari acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama untuk normalizing, kita akan mulai dengan perkenalan dari moderator saya sendiri, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kemukaan oleh Ibu Presiden kita Lalu kita akan mulai pemaparan dari Bapak Adi pada pukul 9 sampai dengan kurang lebih pukul 10.30. Lalu nanti akan dilanjutkan dengan sesi tangga jawab dan insya Allah kita akan berakhir sesinya pada pukul 11 siang. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya rasa saya ingin berkenalan terlebih dahulu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Baik, saya akan share screen saya. Oke, baik. Jadi ini adalah CV dari saya. Terima kasih banyak untuk Ibu Mila yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator pada pagi hari ini. Perkenalkan nama saya Diasu Gita Duyartanti. Rekan-rekan di tempat kerja biasa memanggil saya Diasu Gita atau Wita. Saya lahir tanggal 30 Desember tahun 82 di Metro Lampung. Fobie saya archery. Kemudian saya menuntaskan pendidikan saya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Undip. Dan untuk pengalaman kerja, saya termasuk orang yang sedikit pengalamannya dalam hal pindah-pindah perusahaan, jadi masih dua kali pindah. Jadi saya start karir saya di Parkland sebagai HSA staff di Social and Environmental Workers Department. Dan kemudian di tahun 2010 sampai dengan sekarang, saya aktif di TPMakkel Indonesia di Cikarang DPDK 2 di EHS and Compliance Insurance Department sebagai senior EHS engineers. Kemudian untuk pengalaman organisasi, saat ini saya aktif sebagai board member di Metel Women in Global Supply Chain. Dan saat ini saya juga membantu Ibu Mutia dan juga Ibu Mila di Direktori 1 IHAA, partnership dan juga membership. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu untuk perkenalan dari saya. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sesi berikutnya, yaitu pembukaan oleh Ibu Mila. Kepada Ibu Mila, kami persilahkan Ibu. Halo Mbak Wita, sudah terdengar suara saya Mbak? Sudah Ibu, silahkan Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jenis berdua. Oh dari Ekson yang pembicaraannya. Bapak dan Ibu, mohon berdasarkan. Terdengar aja, jangan lupa siapa yang bicara. Ekson. Mohon berdasarkan, mohon berdasarkan. Untuk Bapak dan Ibu lainnya sedang tidak presentasi. Ya, ya, ya. Baik, imunilah silahkan. Ya, baik. Terima kasih banyak Mbak Deswita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini, di tanggal 29 Januari 2022, kita bisa bersilaturahmi kembali dalam acara IHA Sharing Session. Semoga tahun 2022 ini IHA bisa semakin banyak memberikan kontribusi untuk kemajuan kompetensi industrial hygiene di Indonesia. Kami juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Susatyo Adi Wibowo dari Ekson Mobil Indonesia yang berkenan untuk mengisi sesi pertama di tahun 2022 ini, ya Pak Adi ya, pembukaan nih dengan Pak Adi. Semoga setelah ini akan semakin banyak rekan-rekan anggota IHA yang berkenan untuk sharing tentang implementasi industrial hygiene di tempat kerjanya masing-masing. Pada kesempatan hari ini, temanya adalah mengambil tema tentang implementasi Hearing Conservation Program. Bapak dan Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa permasalahan hearing loss atau paparan dari kebisingan di tempat kerja masih menempati mungkin barangkali posisi yang sangat signifikan di berbagai tempat kerja. Nah, semoga dengan sharing session dari Pak Adi Wibowo bagaimana implementasi Hearing Conservation Program di Ekson Mobil bisa memberikan insight buat Bapak dan Ibu, terutama yang mungkin baru akan memulai untuk mengimplementasikan HCP di tempat kerjanya masing-masing. Sekali lagi, terima kasih banyak Pak Adi atas kesediaannya. Dan juga kami mengucapkan selamat datang kepada semua partisipan, semua rekan-rekan anggota IHA pada acara pagi ini. Dan mungkin selain acara hari ini, jangan lupa besok kita punya acara besar ya. Besok adalah acara General Meeting untuk IHA. Jadi masa kepengurusan saya sebagai Presiden dan tim kami ya, Mbak Wita ya, berakhir di Januari. Berakhir di Januari udah kayak lagu. Berakhir di Januari 2022. Jadi kami akan menyampaikan laporan ke pengurusan dari 2019 sampai dengan 2021 kepada semua anggota IHA. Dan kemudian insya Allah besok akan dilanjutkan juga dengan pemilihan Presiden dan pengurus baru. Jadi kami berharap untuk acara besok juga kita bisa quorum gitu ya, supaya apapun keputusan yang diambil besok mewakili kita semua IHA. Jadi untuk acara besok ada offline dan ada online-nya. Kalau Bapak Ibu yang posisinya nih berdekatan dengan daerah Depok, acara offline kita akan berkumpul di Hotel Margo City. Kami tunggu kehadiran rekan-rekan semua untuk hadir di Margo City. Namun apabila berhalangan untuk hadir offline, boleh silahkan hadir secara online saja. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada Panitia, ada Mbak Deswita, dan juga ada Mbak Alifa yang telah mempersiapkan acara pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu, rekan-rekan IHA semua bisa mendapatkan banyak manfaat dari sharing yang akan disampaikan oleh Pak Adi. Dan kepada Pak Adi, terima kasih Pak untuk sharingnya. Nanti kami sangat berharap semoga apa yang akan Bapak sampaikan ini memberikan keberkahan juga untuk Exxon Mobil. Semakin sukses implementasi HCP-nya, dan juga untuk Bapak Ibu yang akan mengimplementasikan HCP di tempat kerjanya masing-masing. Semangat terus. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Mila atas sambutan dan kebukaan yang untuk sesi kita pada pagi hari ini. Baik, saya lanjutkan saja Bapak dan Ibu untuk acara ini kita, yaitu sharing dari Bapak Adi Wibowo. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk mengingatkan kembali kepada kita semuanya terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan selama sesi ini berlangsung. yang pertama tentunya agar sesi kita juga efektif, kita pastikan relax, tetap serius, namun relax, dan pastikan duduk dalam posisi yang ergonomis. kemudian pastikan juga jika kita sedang berada di tempat umum di pabrik area, pastikan kita memahami mengetahui jalur evakuasi ke area aman atau assembly point. Kemudian jika kita nama pada hari ini sedang mengimak sesi penjelasan dari Pak Adi secara berkompok, mohon pastikan juga sirkulasi jaraknya lancar, kemudian beda jarak, dan sebagainya sesuai dengan protokol penjagaan COVID-19. Baik, untuk kata tertib acara ini suara keseluruhan, Bapak dan Ibu memohon untuk menonaktifkan speaker selama sesi pengaparan berlangsung, karena ini untuk efektifitas terdengarnya suara dengan jelas untuk kita semuanya, sehingga lebih clear pengaparan dari Bapak Adi. Kemudian Bapak dan Ibu nanti tim Panitia akan sharing link daftar hadir di chat room, jadi mohon untuk dapat mengisi daftar hadir tersebut. Lalu untuk sesi tanya jawab, kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk typing pertanyaannya di kolom chat selama pengaparan berlangsung, nanti kami akan membacakan pertanyaannya secara bertawar atau di akhir sesi, dan jika Bapak dan Ibu sekalian memang berkenan berkata secara langsung, silakan klik tombol raise hand, nanti kami akan meng-unmute speak to Bapak dan Ibu sekalian dan tunggu instruksi dari kami untuk mulai menyampaikan pertanyaannya. Jadi itu adalah secara keseluruhan, tatib untuk sharing session kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, sambil menunggu Bapak Adi mempersiapkan slide dan segala sesuatunya, saya akan sharing terlebih dahulu. Baik, ini adalah sekilas ya, mengenai Bapak Susatyo Adewi Bowo. Jadi izinkan saya sharing sekilas ya Bapak Adi. Berikut adalah CV dari Beliau. Bapak Susatyo Adewi Bowo atau biasa ditanggung Bapak Adi ini, beliau memulai karirnya di PT Pochen Indonesia, betul ya Pak ya? Sebagai SHE, Foodware Manufacturing di Serang, Banten. Jadi tahun 1999 sampai dengan 2001. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan karirnya sebagai IHA dan Safety Unit Leader di PT Asahimas Chemical Silebon selama kurang lebih enam tahun sampai dengan tahun 2007. Dan setelah itu, beliau lanjut lagi dari 2007 sampai dengan sekarang ya Bapak Adi ya, itu di Exxon Mobil Indonesia. Dengan detail kurang lebih seperti yang berteran di slide, sampai dengan sekarang beliau menjaga sebagai IHA, liat IMCL, Exxon Mobil, Cepul. Jadi sangat rich sekali pengalaman beliau, dan dengan pengaparan kita pada pagi hari ini, pastinya akan banyak ilmu yang kita akan dapat dari Pak Adi. Untuk education, Bapak Adi ini menyelesaikan pendidikan S1-nya di Tentu Hormat ITB, dan kemudian lanjut lagi ke Magister Kati Jauh ini. Jadi itu sekilas untuk kurikulum kita dari Bapak Adi. Baik, tanpa berpanjang lebar, kayaknya Pak udah pada nggak sabar dengerin pengaparan yang menarik untuk implementasi HCP di Exxon, Pak. Jadi kami persilahkan waktu dan lewat kepada Bapak Adi. Baik, oke. Selamat pagi, Bapak Danyumbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nengar suara saya? Terdengar Pak Adi, walaupun salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya share screen, boleh? Silakan Pak Adi. Oke. Sebelum saya memulai, jadi terima kasih saya ucapkan kepada IHA dan Ibu Mila untuk meminta saya untuk berbagi pengalaman tentang program konservasi pendengaran di tempat kerja di IMCL. Jadi karena ini namanya sharing, saya juga berharap Bapak dan Ibu juga bisa memberikan masukan juga kepada kami ini kira-kira program apa saja yang bisa diimplementasikan di tempat kami nanti. Dan apa namanya, karena tadi Ibu Mila juga sudah sebutkan bahwa sepertinya kalau kita bicara masalah HCP, bising adalah suatu bahaya yang bisa dibilang hampir semua. Atau mungkin bisa secara sepesan ketanggap bahwa industri itu memiliki kebisingan. Jadi ini adalah suatu bahaya yang klasik yang ada di setiap industri. Jadi kemudian, mohon maaf juga kalau misalnya slide-nya nanti cuma sedikit beberapa wordingnya karena terkait dengan proprietary perusahaan, jadi nanti saya akan lebih banyak berbicara dibanding isi slide-nya. Kemudian juga nanti kalau ada pertanyaan, sepertinya akan digabung nanti di akhir sesi, Ibu. Betul, Pak Adi. Sebelum memulai, sedikit ada pesan sponsor dari perusahaan. Jadi saya akan sedikit memberikan informasi mengenai apa itu ExxonMobil Indonesia. Jadi ExxonMobil Indonesia itu adalah suatu organisasi yang membawahi beberapa perusahaan. Secara besar, garis-besarnya itu ada IMCL atau ExxonMobil Cepu Indonesia, ExxonMobil Cepu Limited. Lokasinya itu ada di Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Kemudian ada dua site yang di situ. Untuk onshore-nya itu ada di, tepatnya di sekitar 13 km dari pusat kota Bojonegoro. Onshore facility, di situ ada empat tapak sumur. Kemudian ada Welpet A, B, dan C. Kemudian yang Kedung Keris, Welpet, itu sekitar 5 km dari Banyurib Blok. Dari pusat fasilitas kami. Kemudian minyak itu dialirkan menuju ke Lamongan Surbis, itu ada di sebelah kanan atas, ke Laut Jawa Utara, sebelah utara. Kemudian dari sana ditampung di FSO, Floating Storage of Loading. Kemudian baru dari sana nanti kapal-kapal tanker akan mengambil minyak dari FSO tersebut. Kemudian juga ada, di tahun 2018, ExxonMobil itu mengakuisisi PT Federal Karyatama. Jadi mungkin Bapak dan Atau Ibu pernah mendengar minyak federal, oli federal. Jadi itu oli yang biasa dipakai untuk kendaraan roda dua. Dan perusahaannya sudah dibeli ExxonMobil tahun 2018. Jadi ExxonMobil itu sepertinya mulai mengembangkan sayap di Indonesia untuk ke downstream facility. Kita mulai ke topik utama mengenai hearing conservation program. Jadi di sini saya mengambil awal bicara tentang OSHA, 19.10.95, karena ExxonMobil Indonesia itu pusatnya ada di Amerika. Jadi kami mengacu pada peraturan yang ada di Amerika. Walaupun tidak semua diadopt, tetapi sebagian besar itu mengacu dari peraturan yang ada di Amerika. Jadi kalau kita bicara mengenai OSHA, 19.10.95, itu ada beberapa tahap-tahapan yang terkait untuk pelaksanakan hearing conservation program. Pada tahap pertama, ada yang disebut sebagai monitoring, taparan kebisingan pekerja. Jadi di sini saat kita melakukan monitoring itu perlu mengetahui apakah suatu pekerja itu terpapar bising atau tidak. Kemudian kita juga harus mengetahui karakter dari kegiatan pekerja pada saat kita melakukan monitoring. Ini juga diperlukan, monitoring juga diperlukan untuk mengetahui apakah pelindung pendengaran yang nantinya akan diimplementasikan itu sesuai dengan karakteristik dari bising yang ada. Kemudian hal penting yang perlu juga diperhatikan di sini adalah terkait dengan pre- dan post-calibration. Jadi saya yakin kita sebagai IHA itu pasti sudah paham mengenai pentingnya pre- dan post-calibration. Sedikit sharing, ini di luar noise sebenarnya. Jadi dulu pada saat ada kejadian gunung kelut meletus di 2014, itu kan ada monitoring debu yang dilakukan oleh ada dua tim, IHA dan adalah satu lagi kontraktor yang di-hire oleh pihak lain. Jadi di situ ketika kami melihat mereka melakukan monitoring dengan direct reading, ternyata mereka tidak melakukan pre-calibration. Kita tahu bahwa kalau misalnya mereka alat tidak dilakukan pre-calibration, berarti bisa jadi pembacaannya itu tidak akurat. Jadi ini sangat penting kita melakukan pre- dan post-calibration. Kemudian selanjutnya adalah mengenai informasi atau pemberitahuan hasil pementauan kepada pekerja. Jadi di sini perlu adanya keterbukaan dari perusahaan, karena ada beberapa yang saya tahu, ada beberapa perusahaan yang tidak ingin memberitahukan hasil dari monitoring yang dilakukan. Apalagi kalau misalnya monitoring tersebut ternyata hasilnya melebih ambang batas. Karena mungkin adanya kekhawatiran adanya konflik mungkin, atau mungkin ada protes dari pekerja kalau misalnya ternyata hasil monitoringnya itu melebih ambang batas. Jadi di sini perlu adanya suatu sistem bagaimana caranya agar komunikasi tersebut berjalan dengan baik dan bagaimana kita memastikan bahwa kalau misalnya hasilnya itu melebih ambang, maka pekerja tersebut dapat diprotoksi dengan baik. Kemudian kita bicara mengenai observasi hasil pemantauan. Jadi di sini pekerja diberikan akses untuk dapat mengamati hasil monitoring yang kita lakukan. Kemudian juga untuk menghindari kalau misalnya bisa jadi mungkin ada kecurigaan dari pihak pekerja, kalau misalnya hasilnya tersebut ternyata bagus semua, tidak ada yang melebih ambang. Jadi di situ bisa ada keterbukaan informasi bahwa hasil ini adalah valid dan itu bisa dipertanggungjawabkan bahkan sampai ke hukum, secara hukum. Kemudian mengenai program audiometri. Jadi di sini audiometri itu diperlukan untuk semua pekerja yang masuk ke dalam hearing conservation program. Dan audiometri ini harus dilakukan oleh petugas yang terlatih. Jadi ada sertifikat untuk petugas yang melakukan audiometri. Kemudian juga tadi saya menyembuhkan mengenai pre- dan post-calibration. Jadi kalibrasi ini juga diperlukan untuk alat audiometri. Di Indonesia pun sudah ada regulasi yang mewajibkan semua alat-alat kesehatan itu dikalibrasi. Jadi ini juga penting untuk memastikan bahwa hasil audiometri tersebut valid. Kemudian juga ketika kita melakukan audiometri, tentunya audiometri serbut dilakukan di dalam boot. Audiometri boot dan itu juga harus dilakukan pengecekan background noise di dalam boot. Jadi itu memastikan juga bahwa tidak ada background noise yang melebihi ambang. Karena akan berpengaruh kepada hasil audiometri. Kemudian juga kita bicara mengenai requirement sebelum melakukan audiometri. Ada minimal 14 jam untuk pekerja yang akan melakukan audiometri untuk tidak ter-expose dengan kebisingan, baik itu di dalam pekerjaan atau di luar pekerjaan. Kemudian juga kita bicara mengenai komunikasi. Kalau misalnya ternyata hasil dari audiometri tersebut itu melebihi atau ada terjadi hearing shift, maka minimal itu dalam waktu 30 hari itu harus sudah dikomunikasikan kepada pekerja. Selanjutnya kita bicara mengenai pelindungan, alat pelindung pendengaran. Jadi di sini semua pekerja itu diberikan akses secara bebas untuk dapat memperoleh alat pelindung pendengaran. Kemudian juga di sini tidak hanya sekedar perusahaan, tidak hanya sekedar memberikan alat pelindung pendengaran, tetapi juga diberikan informasi bagaimana cara menggunakan alat pelindung yang benar, itu biasanya akan dilakukan pada sesi training atau pelatihan tentang hearing cost-reperson program. Kemudian kita bicara mengenai pelatihan tadi. Jadi di sini perusahaan itu diwajibkan untuk memberikan pelatihan secara rutin, bisa setiap tahun atau dua tahun sekali atau tiga tahun sekali, kepada pekerja yang teridentifikasi, mendapatkan atau mempunyai high exposure noise di dalam pekerjaannya. Kemudian jangan lupa kita bicara mengenai dokumentasi. Dokumentasi di sini, karena audiometri itu adalah salah satu bagian dari, kalau di tempat kami itu salah satu bagian dari medical record, maka hasil audiometri itu juga dimasukkan ke dalam database medical record dari setiap pekerja. Lalu bagaimana langkah-langkah yang dilakukan di ExxonMobil sendiri? Jadi seperti saya tadi sudah sebutkan, ExxonMobil itu mengacu kepada OSHA, jadi kami menghadap hampir sebagian besar dari langkah-langkah yang ada di OSHA. Jadi di ExxonMobil, personal noise monitoring itu dilakukan untuk menentukan kebisingan di tempat kerja, lalu hasilnya tersebut dibandingkan dengan standar yang ada. Monitoring itu dilakukan dengan melihat grup kerja, atau Bapak dan Ibu saya yakin familiar dengan namanya SEG, similar response group, itu untuk memastikan bahwa pekerja-pekerja yang kita ambil sampelnya itu ada di dalam grup yang sama. Itu akan mempermudah kita untuk mengidentifikasi juga bahaya kesehatan yang lain. Biasanya ketika kita menentukan SEG, kita melihat dari organisasi chart yang ada di perusahaan, bisa dikatakan bahwa SEG ini hampir mirip dengan ORCHAT yang ada. Jadi misalnya kalau di ORCHAT itu ada mechanical technician, ada instrumen dan electrical technician, kemudian kalau di kami itu ada deck operator atau ada engine control room, itu biasanya mereka yang ada di dalam satu grup yang sama itu memiliki eksposur yang sama. Jadi itu bisa dikatakan mereka sebagai, atau dikategorikan sebagai SEG yang sama. Kemudian identifikasitas juga sangat penting untuk mengetahui di mana pekerja mungkin terlibat atau terpapar bising yang tinggi. Jadi diharapkan pada saat kita melakukan monitoring, dipastikan bahwa pekerja tersebut memang melakukan aktivitas yang rutinnya, ataupun juga aktivitas yang tidak rutin. Kadang-kadang ada aktivitas tidak rutin yang biasanya mungkin cuma 3 bulan sekali atau setahun sekali. Jadi diharapkan ketika kita melakukan monitoring itu bisa meng-cover semua aktivitas, baik rutin ataupun yang tidak rutin. Kemudian juga eksposur, noise, itu bisa terjadi atau diakibatkan dari aktivitasnya itu sendiri, misalnya pekerjaan yang menggunakan alat yang menemukan kebisingan seperti menggrinda atau jackhammer, misalnya jackhammering, atau juga aktivitas yang dilakukan di area dengan kebisingan yang tinggi. Misalnya bekerja di dekat pompa atau di dekat boiler dan sebagainya. Selanjutnya tentang identifikasi area. Jadi tadi saya sebutkan sebelumnya adalah bahwa monitoring yang dilakukan itu tidak hanya pada pekerja, tetapi juga pada area. Di kami itu untuk pembagian area, bising itu dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama itu adalah area dengan kebisingan 85 desibel sampai dengan kurang dari 95 desibel. Di area ini, setiap orang yang masuk, baik dia hanya passing through atau apalagi dia bekerja di area tersebut, maka dia diwajibkan untuk menggunakan pelindung telinga. Satu lapis, jadi single hearing protection. Jadi bisa earplug atau earmuff. Kemudian area kedua itu adalah area dengan kebisingan 95 desibel sampai dengan kurang dari 105 desibel. Di sini diwajibkan untuk orang-orang yang berada di situ untuk menggunakan double hearing protection. Jadi harus menggunakan earplug dan earmuff. Kemudian area ketiga itu adalah area dengan kebisingan 105 desibel atau lebih. Di sini untuk orang-orang yang bekerja atau berada di area tersebut, maka selain hearing protection, itu juga harus dilakukan administrative control dengan waktu kontak. Kita memantau waktu kontak atau berapa lama orang tersebut berada di area dengan kebisingan 105 desibel atau lebih. Kemudian juga untuk pemasangan tanda-tanda atau signage, itu diusahakan untuk ditempatkan di lokasi di mana pekerja sering melewati area tersebut. Mungkin di pathway-nya, jadi diusahakan juga signage tersebut visibel, mudah terlihat, kemudian tidak terhalang oleh peralatan lain. Kemudian ketika kita bicara mengenai identifikasi pekerjaan, di slide sebelumnya saya bicara mengenai identifikasi pekerjaan dengan kebisingan tinggi. Jadi tadi juga sudah disebutkan bahwa pekerjaan dengan kebisingan itu ada dua kemungkinan. Memang pekerjaannya itu menimbulkan kebisingan, contohnya pekerjaan yang menggunakan alat-alat gerinda misalnya, atau cutting wheel, ataupun jackhammer. Atau mungkin pekerjaan yang dilakukan di area bising, di dekat kompresor, pompa, atau genset. Jadi pengambilan data untuk kebisingan, di kami itu ada dua cara. Yang pertama itu adalah data primer, itu berarti kita melakukan monitoring secara langsung, pengambilan data secara langsung pada pekerja, dengan memasangkan noise dosimeter pada pekerja, atau kita melakukan pengukuran kebisingan dengan sound level meter di area. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah pada saat kita melakukan monitoring, kita juga perlu mengetahui task apa saja yang dilakukan oleh pekerja dalam satu shift kerja mereka. Jadi nanti kita bisa mengidentifikasi, misalnya katakanlah transfer kemikal, transfer kemikal dengan menggunakan diafragma pump. Itu kan berarti diafragma pump itu kalau yang kapasitas kecil, kebisingannya tidak sampai 95 desibel, tapi kalau misalnya kapasitasnya besar, itu bisa sampai 95 desibel. Nah itu kita harus mencatat bahwa aktivitas kemikal transfer dengan diafragma pump, kebisingan sekian. Kemudian setelah itu misalnya pekerja pindah lagi ke task yang lain, dia melakukan surveillance misalnya. Surveillance untuk melakukan record, misalnya pressure gauge, atau reading dari equipment. Nah di situ kan berarti ada kemungkinan pekerja terpapar kebisingan dari alat yang ada di sekitar. Kemudian juga mungkin kalau orang mekanik misalnya, dia rutin melakukan aktivitas menggerinda misalnya, atau ada welding pasti ada kemungkinan menggerinda. Jadi berapa lama dia terekspos dengan aktivitas yang menggerinda, kemudian ternyata mungkin dia juga pindah ke task lain, itu juga perlu diidentifikasi. Kemudian juga selain task monitoring, juga ada yang kami sebut sebagai long term monitoring. Long term monitoring ini adalah monitoring yang dilakukan dalam satu shift kerja full. Jadi kalau misalnya dia bekerja dari jam 8 sampai jam 4 sore, berarti alat tersebut kita pasang selama full shift, dari jam 8 sampai jam 4. Jadi kita pasang jam 8, kita ambil lagi jam 4 sore. Di sini untuk mengetahui berapa besar exposure noise yang diterima oleh pekerja dalam satu shift. Kalau misalnya di dalam satu shift monitoring itu ada tas-tas spesifik yang berpotensi pekerja terekspos dengan noise tinggi, itu juga harus kita record. Jadi kita tahu pada jam, walaupun kita bisa lihat nanti ya di hasil monitoring kan kita bisa lihat di jam sekian-jam sekian itu tinggi. Nah itu kita bisa tanya kepada pekerja, ini aktivitas apa yang mereka lakukan. Jadi kita tahu ketika kita membuat laporan, itu kita sebutkan pada waktu kita melakukan monitoring full shift monitoring, pekerja itu melakukan tas A, B, dan C, kemudian misalnya A dan B itu adalah tas di mana pekerja itu terekspos dengan noise yang tinggi. Kemudian selain untuk monitoring pengambilan data, yang harus diperhatikan juga adalah ketika kita melakukan tas monitoring, apalagi tas monitoring, jadi tidak hanya sebatas kita pasang alat, tinggal. Di sini juga kita harus mengetahui secara detil pekerjaan apa yang mereka lakukan. Contohnya misalnya pekerjaan untuk membersihkan filter. Itu kan pada saat pekerjaan atau tas filter cleaning, ada beberapa aktivitas, subtask yang kemungkinan pekerja tersebut akan terekspos noise. Kalau kita melihat secara garis besar pekerjaannya, kalau misalnya kita tanya ke mechanical misalnya, pekerjaan apa yang akan dilakukan hari ini, oh saya mau ganti filter. Kalau secara shortcutnya kita, kalau cuma ganti filter ya, ada noise-nya ya. Jadi kita harus bertanya kira-kira, apakah ada kemungkinan aktivitas tersebut terekspos dengan noise. Kalau misalnya filternya besar, ada kemungkinan dia harus membuka baut dari flange. Kalau membuka baut dengan flange, dengan pneumatic flange, itu berarti ada kemungkinan noise exposed di situ. Jadi di sinilah perlunya profesionalisme kita untuk mengidentifikasi tas apa, bahkan mungkin ke subtask, sehingga kita tahu pada suatu tas tertentu, ada subtask yang memungkinkan pekerja tersebut terekspos noise tinggi. Atau misalnya, contoh tadi mengelas. Mengelas kan kalau hanya sekedar mengelas, itu exposure noise-nya sangat kecil adanya. Ada noise exposure. Tapi ketika las itu pasti ada kemungkinan pekerja tersebut merapikan hasil las dengan menggerinda. Itu adalah di mana pekerja itu mengalami exposure noise yang tinggi. Nah, pengamatan ini juga diperlukan pada saat kalau kita memberikan rekomendasi kepada departemen, atau kepada supervisor-nya, atau kepada pekerja. Di sinilah fungsi IHA adalah salah satunya memberikan rekomendasi apa yang bisa diperbaiki dari tas tersebut, sehingga minimal pekerja tersebut bisa mengurangi noise exposure dari pekerjaannya. Jadi tidak hanya sekedar kita memasang alat, kemudian melepasnya, kemudian baru download data itu tidak. Jadi perlu adanya pengamatan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja tersebut. Kemudian juga perlu adanya konfirmasi atau wawancara dengan pekerja atau grup terkait dan juga dengan supervisor. Jadi ketika kita melakukan wawancara, berarti kita mencoba untuk deep dive, memperoleh informasi lebih dalam, seperti apa tas yang mereka lakukan. Kemudian mungkin juga ketika kita berkomunikasi dengan supervisor, ada beberapa tas yang selama ini belum teridentifikasi oleh IHA. Karena tas tersebut misalnya adalah tas-tas yang sangat jarang dilakukan. Contoh mungkin cleaning stainer atau filter di satu metering skit misalnya. Itu karena sangat jarang, mungkin dilakukan bisa enam bulan sekali atau mungkin setahun sekali, padahal di situ ada strainernya besar, kemudian baut-bautnya juga besar, dan kemungkinan noise-nya juga tinggi pada saat pekerja melakukan pembukaan baut. itu berarti kita harus dapat mengantisipasi, kalau misalnya ada pekerja tersebut, kita bisa melakukan persiapan monitoring di awal. Kemudian selain data primer, ada yang disebut sebagai data sekunder, data sekunder ini bisa kita peroleh dari informasi peralatan yang diberikan oleh manufaktur. Jadi ada beberapa alat, misalnya alat gerinda, biasanya dia akan memberikan informasi kira-kira berapa noise yang dihasilkan oleh alat tersebut. Kemudian juga penontonnya, misalnya informasi dari affiliate lain misalnya. Jadi kalau misalnya ada, atau dari industri lain bisa juga, kalau misalnya Bapak dan Ibu persoalannya hanya ada di situ. Jadi kita bisa mencari informasi dari industri lain, kalau misalnya tas yang dilakukan oleh pekerja tersebut tipikal dengan tas yang ada di tempat kita bekerja. Jadi ini penting juga, karena kalau misalnya kita menunggu sampai dengan tas tersebut dilakukan, berarti kan kita tidak bisa menilai apakah tas tersebut high noise atau tidak. Walaupun nanti kalau misalnya dimasukkan ke database, kalau di SMMobil itu ada database untuk monitoring, kita bisa melakukan justifikasi apakah monitoringnya tersebut, levelnya itu adalah memang hasil dari personal monitoring atau area monitoring atau kualitatif. Jadi ada quantitative result atau qualitative result. Jadi kalau kualitatif itu adalah justifikasi dari kita, yang dilakukan oleh IHA secara profesional untuk berdasarkan dari informasi yang kita peroleh dari luar perusahaan. perusahaan, tadi bisa dari spek alat ataupun dari tipikal tas yang sama dari perusahaan lain. selanjutnya, identifikasi dari noise exposed employee. Jadi di kami, definisi dari noise exposed employee adalah pekerja, di mana pekerja tersebut mengalami atau terexpos dengan noise melebihi ambang batas dalam satu shift kerja. Jadi kata kuncinya adalah satu shift kerja. Tadi saya berbicara mengenai task, bisa jadi suatu worker group, kalau kami menyebut dengan worker group, bukan SEG. Jadi satu worker group itu hanya punya satu task, high noise task, dalam waktu singkat, dan setelah itu tidak ada task lain yang kemungkinan pekerja tersebut terexpos dengan noise. Maka ini tidak dikategorikan sebagai noise exposed employee. tetapi bukan berarti bahwa kalau tasknya tersebut sesaat, atau mungkin kata kelas setengah jam atau satu jam, kita langsung mengabaikan atau menganggap bahwa employee tersebut tidak perlu dimasukkan ke dalam noise exposed employee, atau ke dalam yang nantinya untuk ke HCP program. Di sini juga kita harus mengetahui bahwa berapa besar noise yang diterima oleh pekerja. Saya akan Bapak dan Ibu semua tahu kan kalau bahwa 8 jam itu 85 decibel, kemudian kalau 4 jam itu berarti 88 decibel. Besaran dari noise yang diterima oleh pekerja itu juga akan menentukan apakah seorang pekerja atau suatu worker group itu dia sudah overexposed dalam satu shift. Katakanlah ada task, misalnya orang ofis. Di kantor, sebenarnya dia tipikal orang kantor, bukan orang lapangan, manajemen di orang kantor, tetapi dia rutin melakukan perjalanan ke site dengan menggunakan helikopter. Helikopter itu sudah teridentifikasi sebagai sumber noise. Jadi kalau misalnya kita duduk di helikopter di dekat engine-nya, di dekat rotor-nya, itu termasuk daerah kebisingan tinggi sampai dengan 96 decibel. Kalau hanya kita melihat bahwa dia orang ofis, tidak mungkin dia terexposed noise, itu berarti kita bisa misinformasi di situ. Selain identifikasi pekerjaan di lapangan, kita juga harus bisa berkoordinasi dengan logistik, misalnya yang terkait untuk pengoperasian helikopter, misalnya. Itu kita harus bisa berkoordinasi untuk mengetahui siapa-siapa saja yang rutin melakukan penerbangan dengan helikopter. Jadi kita bisa mengidentifikasi siapa saja yang harus dimasukkan ke dalam hearing conservation program. Ini slide saya tidak banyak ya, Bapak dan Ibu, jadi nanti mungkin akan banyak waktu untuk bertanya. Mudah-mudahan tidak banyak pertanyaan. Sudah ada dua pertanyaan, Pak? Oh, sudah ada ya? Sangat menarik soal pemaparannya. Saya belum melihat, saya masih di situ. Oke, kemudian yang penting juga diperhatikan adalah untuk engineering control. Jadi saya kan Bapak dan Ibu semua tahu hirarki pengendalian risiko, ada eliminasi, substitusi, engineering control, administratif, dan TPI. Kalau kita bicara eliminasi, nanti di slide berikutnya. Eliminasi dan substitusi itu ada di, kita bahas nanti. Ketika kita bicara engineering control, di sini adalah salah satu program andalan di IH Exxon Mobil. Jadi kita tidak hanya melihat noise sebagai di ujungnya. Jadi kita, IH itu berusaha untuk berkontribusi di dalam mengurangi risiko, kita kalau istilahnya ke upstream-nya, ke sumber dari kebisingan. Jadi di Exxon Mobil itu ada namanya program Health Risk Reduction Initiative. Jadi di sini kami sebagai IH itu melibatkan departemen lain atau fungsi lain untuk mengidentifikasi bahaya kesehatan apa saja yang ada di tempat kerja. Bahaya tersebut salah satunya adalah noise. Jadi di sini kita mendiskusikan bahaya kesehatan, kemudian mengidentifikasi bahaya tersebut, kemudian kita mencari solusi. Apakah ada rekayasa atau engineering control yang mungkin diterapkan di sumber bahaya tersebut. Nah, dengan adanya kolaborasi antara IH, kemudian mungkin di situ ada operation, ada maintenance, ada engineer, di situ ada safety juga. Itu akan membuat rekomendasi yang akan kita ajukan ke manajemen itu menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Baik sedikit informasi. Jadi di Asson Mobil, IH itu bukan di bawah si departemen. IH itu ada di bawah MOH. MOH itu singkatannya Medicine and Occupational Health. Managernya dokter, jadi saya itu bekerja untuk dokter. Di MOH itu ada tiga fungsi, ada IH, OH, OH itu berarti dokter sendiri, Occupational Health, clinician. Kemudian ada Technical and Operation Support. IH dan OH ini berkolaborasi. Jadi kami itu dianggap sebagai SME, Subject Matter Expert. Jadi tidak langsung melakukan pengukuran, tetap dilakukan, tapi maksudnya tidak seperti orang operation yang benar-benar day-to-day intas dengan aktivitas kita. Jadi kalau kita melakukan kolaborasi, kemudian kita sudah sepakat untuk menemukan, atau kita sudah menemukan solusi dari bahaya atau risiko yang ada, kemudian kita juga sudah menemukan caranya, secara engineering control, bagaimana cara menguranginya, itu akan lebih didengar oleh manajemen ketika kita mengujukan atau mengkomunikasikan health risk reduction ini kepada manajemen. Karena di situ manajemen tidak akan melihat, oh ini kan cuma inisiatifnya IH, tidak ada concern dari operation, tidak ada concern dari maintenance, atau dari engineering atau dari engineer. Jadi ini ketika mereka melihat, oh ini ternyata adalah suara dari banyak orang, kalau dalam istilah ini umumnya, suara banyak orang, jadi manajemen itu aware bahwa, oh ternyata ada isu di lapangan yang jadi concern oleh banyak orang. di situ, kalau dari pengalaman kami, itu akan lebih mudah mendapatkan approval dari manajemen, bahwa oke kita lanjut bisa melakukan rekayasa teknik untuk sumber yang ada. Di gambar paling kiri itu adalah salah satu apa yang sudah saya lakukan atau kami lakukan untuk memasang silencer. Jadi sebelumnya, itu yang ada wap putih itu steam, tadinya itu bentuknya adalah steam fan, di aerator, yaitu bentuknya seperti kenal pot, tadinya seperti kenal pot, jadi noise-nya cukup tinggi, bahkan kalau kita berdiri di atas platformnya itu, itu bisa sampai lebih dari 95 decibel. di bawah, di ground floor, itu bisa sekitar 86. Setelah diskusi, jadi kami mengajak diskusi engineer, kira-kira adakah solusi kita memasang silencer. Dan sudah berhasil, jadi setelah kita pasang silencer ini, itu noise di platform pun tidak sampai 84 decibel. jadi tidak perlu lagi penggunaan PPE atau hearing protection. Jadi ketika manajemen tadinya, setelah alat ini dipasang, baru ada satu manajemen berbicara ke saya, tadinya saya tidak yakin bahwa kalian berhasil, bisa mengurangi noise, tapi begitu dia tahu bahwa itu bisa mengurangi noise, itu dia cukup apresi dengan apa yang sudah kita lakukan. Kemudian, yang perlu diperhatikan juga, kalau kita bicara mengenai rekayasa teknis, itu kita harus mengetahui secara detail, sebelum kita menganjukkan ke manajemen. Detail tertentu dalam arti budget, kemudian eksekusi untuk pekerjaannya, timingnya. Pada contoh yang gambar paling kiri, itu dilakukan pada waktu shutdown. Jadi tidak mengganggu operasi, tetapi ada tas tambahan, atau ada pekerjaan tambahan yang harus dilakukan oleh tim construction untuk memasang silencer ini pada saat shutdown dilakukan. Kemudian selain rekayasa teknis, sudah pasti kita bisa mengurangi noise, kalau misalnya equipmentnya dimatikan pada saat kita bekerja di alat tersebut untuk mengurangi noise. Dan yang terakhir, kalau kita bicara hirarki, berarti kita menggunakan pelindung pendengaran. Kemudian, kalau misalnya kita bicara mengenai hearing protection device, karena ini sebagai last defense yang dipakai oleh pekerja untuk melindungi dari kebisingan, maka penentuan jenis hearing protection device ini juga perlu. Dan juga bagaimana manajemen itu bisa memastikan bahwa alat APD ini dipergunakan secara tepat oleh pekerja. Pemilihan, salah satunya juga pemilihan alat atau APD, seberapa minimum NRR, noise reduction rate, yang bisa, yang boleh dipergunakan atau diterapkan di APD ini. Jadi kalau kami, untuk Acer Mobil, Minimum NRR itu adalah 25 decibel. Itu bisa dipakai untuk proteksi noise sampai dengan kurang dari 95 decibel. Kalaupun misalnya mereka hard double hearing protection, itu masih cukup nyaman, earplug itu masih untuk digunakan, baik secara kenyamanan ataupun untuk komunikasi. kemudian terkait dengan audiometrik test. Jadi audiometrik test itu adalah follow up dari hasil monitoring yang dilakukan. Jadi kami setiap tahunnya akan melaporkan kepada MOH Manager kesimpulan dari hasil monitoring yang dilakukan. Jadi monitoring itu tidak hanya sekedar monitoring, catat data, selesai masuk ke dokumen, tidak. Jadi monitoring itu untuk menentukan apakah suatu worker group itu perlu melakukan medical surveillance. Jadi dalam kata lain, dari hasil monitoring yang dilakukan oleh IH, surveillance program apa yang akan dipakai atau diterapkan di tahun berikutnya. Jadi laporan itu kami menyebutnya sebagai IH Occupational Evaluation. Jadi kita mengevaluasi health risk apa saja yang diterima oleh sebuah worker group. Bisa jadi itu noise, atau mungkin benzen. itu medical surveillance yang akan dilakukan oleh clinician di tahun berikutnya berdasarkan dari IH monitoring yang ada. IH monitoring ini, maksudnya untuk audiometrik ini ada beberapa tahapan. Jadi ada yang namanya baseline monitoring, itu dilakukan paling lambat 6 bulan setelah pekerja terpapar bising. Kemudian kami juga melakukan monitoring rutin, itu dilakukan setiap 2 tahun untuk pekerja yang masuk ke dalam hearing conservation program. Secara regulasi tidak ada berapa lama periodenya, jadi kami menetapkan ini dilakukan minimal setiap 2 tahun. Kemudian juga kalau misalnya pekerja tersebut ternyata dia pindah grup, mungkin dia pindah departemen, maka ada namanya exit monitoring itu untuk memastikan bahwa sebelum pekerja itu dipindahkan ke grup lain atau ke function lain atau ke departemen lain, noise-nya itu masih masih aman. Jadi tidak ada hearing shift yang terjadi. kemudian pengulangan ini dilakukan jika misalnya terjadi STS atau threshold shift pada saat periodik audiometric test. Itu dilakukan tadi saya sudah sebutkan minimal komunikasi itu dalam 30 hari, jadi mereka harus pekerja tersebut harus melakukan audiometric ulang lagi kalau misalnya terjadi hearing shift. detilnya ini dokter yang lebih tahu jadi saya lihat tadi ada beberapa dokter jadi pasti akan lebih tahu seperti apa prosesnya. Kemudian ini dua slide terakhir kalau tidak salah. Ini tadi kita sudah bicara mengenai apa namanya hirarki kontrol ada mulai dari Halo Jenny bisa dengar suara saya dengan baik kita lanjutkan jadi ada eliminasi substitusi dan sebagainya di sini kalau kita bicara engineering control itu akan jauh lebih mudah maaf di gangguan jadi kita bicara engineering control itu akan jauh lebih mudah dan lebih murah kalau itu dilakukan pada saat proyek tadi saya sudah sedikit share mengenai pemasangan silencer ketika engineering control control itu dilakukan pada saat plan sudah beroperasi itu ada banyak hal yang perlu kita pertimbangkan mulai dari budget itu pasti akan lebih besar timing juga ini juga cukup penting karena jangan sampai ketika kita melakukan modifikasi itu mengganggu proses yang terjadi apalagi kalau sampai shutdown itu bisa bahaya mungkin akan ditolak oleh manajemen di sini ketika kita bicara mengenai kontribusi IH di dalam engineering control atau di dalam proyek itu akan terlihat bahwa IH itu juga tidak hanya terlibat di dalam operasi day-to-day activity jadi mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar feed ya front-end engineering design kalau di kami itu ada gate 1 sampai gate 6 kalau tidak salah di feed ini di feed proses ini kita sudah dilibatkan untuk mengidentifikasi bahaya apa yang mungkin terjadi jika proyek tersebut selesai atau jika plan itu sudah beroperasi dengan normal jadi ini juga terkait dengan fungsi IH sebagai untuk melakukan antisipasi misi evaluasi dan kontrol jadi kita berusaha mengantisipasi bahaya sebelum bahaya tersebut ada jadi di situ kalau dalam prakteknya berarti kita terlibat di dalam feed process front-end engineering design jadi sebelum ada desain atau sebelum alat atau equipment dibeli itu IH sudah dapat memberikan rekomendasi kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh proyek tim atau proyek engineer untuk mengurangi bahaya yang ada di kami itu ada prosedur yang kami sebut sebagai plan noise design kriteria ataupun ada noise control yang bisa dijadikan sebagai patokan proyek untuk melakukan modifikasi ataupun membangun suatu fasilitas baru disitu sudah ada kriteria misalnya untuk pompa berapa disibel kemudian untuk penempatan alat-alat juga bagaimana agar noise-nya tidak bertambah mungkin penempatan jadi tidak noise alat dengan noise yang tinggi itu berdekatan jadi diusahakan bagaimana agar noise-nya itu tidak terlalu besar atau mungkin ada alat-alat yang bisa kita pakai atau bisa dibeli yang bisa dipasang di alat yang kemungkinan dia menimbulkan kebisingan contohnya mungkin kalau kompresor misalnya kompresor ada pressure release itu bisa dipasang silencer misalnya atau mungkin ada steam discharge biasanya kalau di plan itu ada IPA yang keluar untuk steam release itu cukup bising itu bisa kita pasang silencer untuk mengurangi kebisingan terakhir ini slide terakhir terkait dengan pelatihan dan dokumentasi pelatihan tadi saya sudah sebutkan bahwa itu wajib dilakukan diberikan kepada pekerja yang masuk ke dalam hearing conservation program bisa setahun atau dua tahun sekali tergantung dari perusahaannya kemudian pelatihan itu tidak hanya sekedar kita menginformasikan bahaya kesehatan impactnya apa tetapi juga disitu kita bicara mengenai bagaimana cara pekerja itu menggunakan hearing protection device yang benar saya yakin kita sudah tahu bagaimana cara memakai earplug yang model spons agar bisa maksimal pengurangan kebisingannya kemudian tadi saya sudah sebutkan juga audiometri ini adalah salah satu bagian dari medical record jadi medical record itu di kami kalau tidak salah untuk Indonesia regulasinya lima tahun masih mempenyimpanan tapi kalau di kami itu dokumentasi medical record itu disimpan selama pekerja aktif ditambah 40 tahun ditambah legal consult jadi kita harus sebelum kita mendispose medical record setelah 40 tahun jadi setelah pensiun kemudian setelah 40 tahun pekerja pensiun sebelum kita mendispose maka perlu adanya legal consult jadi harus kita berkonsultasi dengan departemen legal untuk memastikan bahwa dokumen tersebut bisa di dihapus atau didimolis itu saja saya pikir sudah selesai saya kembalikan kepada moderator terima kasih banyak Pak Adi sangat menarik dan komprehensif penjelasan dari Pak Adi mudah-mudahan bisa menjadi input yang sangat baik bagi rekan-rekan IHA ataupun perusahaan yang sedang mendevelop hearing conservation program ataupun ingin mengevaluasi current program dengan input-input dari Pak Adi saya sudah mengantongi tiga pertanyaan di sini Pak Adi saya coba bacakan satu persatu ini yang pertama dari Pak Joko Pak Joko bertanya apakah ada pertimbangan lain atau analisa kebisingan yang dilakukan dengan pihak engineering dan pihak lainnya untuk melihat apakah ada alternatif pengendalian resiko seperti misalnya substitusi atau monitoring control ini sepertinya tadi sudah terjawab di slide Pak Adi mengenai risk reduction initiative tapi nanti jika Pak Adi ingin menambahkan kami persilakan kemudian pertanyaannya kedua saya sambungkan terlebih dahulu Pak Adi apakah saat ini di Exxon Mobil ada program yang dilakukan untuk mengevaluasi PPI yang digunakan jadi apakah IRPAC dan IRMAV dievaluasi untuk meninjau bagaimana kualitas protection terhadap spesifikasi PPI tersebut khususnya mungkin noise reduction rate-nya dan apakah ada mapping untuk proof PPI yang sekarang digunakan di Exxon Mobil silahkan Pak Adi untuk dapat dijawab pertama pertanyaan dari Pak Joko jadi tadi sudah dibahas juga jadi di IHA itu ada program tadi health risk reduction jadi disitu adalah kita mengidentifikasi bahaya yang ada bahaya kesehatan yang ada kemudian kita berkolaborasi dengan tim lain departemen lain untuk mengurangi bahaya tersebut mengurangi atau menghilangkan bahkan jadi tadi contohnya kita mengeliminasi berarti kan jadi noise yang tadinya ada di fans team itu yang tadinya 96-an decibel ketika kita pasang silencer itu bisa berkurang jauh di bawah 85 decibel kalau substitusi sampai saat ini untuk substitusi paling untuk chemical Pak Joko jadi kalau untuk noise kami belum ada proyek yang terkait dengan substitusi kalau engineering tadi ya itu ya terkait dengan silencer ataupun ada satu lagi yang masih yang progres ini adalah untuk noise di lab jadi awalnya isunya adalah fume hoodnya itu suksinya tidak sesuai dengan standar kemudian setelah dibahas dilakukan engineering control dipasang kompresor tetapi ternyata setelah kompresor terpasang suksinya bagus flownya bagus tapi ada isu lain ada noise jadi akhirnya di review lagi bagaimana caranya noise yang dari kompresor itu bisa berkurang noise-nya walaupun sebenarnya secara kesehatan itu masih di bawah 85 disibel tapi karena kita bicara regulasi lab bisa dikategori sebagai office jadi tidak boleh lebih dari 85 disibel jadi akhirnya sudah dibahas apakah kompresor yang kita taruh di luar tapi kalau taruh di luar berarti saksinya mungkin akan kecil bisa jadi mungkin kompresornya harus ditambah kapasitasnya itu Pak Joko kemudian yang kedua yang kedua tadi mengenai review PTI atau APD Pak Adi kalau untuk APD secara umum IHA itu terlibat untuk APD yang terkait dengan respirator ataupun dengan kemikal yang kemungkinan kontak dengan kulit kemudian hearing protection device IRPA atau IRMAF kalau untuk APD lain itu kita tidak terlalu involve karena tadi IHA dan safety itu terpisah ada review betul kita ketika ada bahan kemikal yang diajukan oleh suatu fungsi baik itu dari operasi ataupun dari engineering itu kan kita akan mereview bahaya apa yang mungkin timbul dari kemikal yang akan dipakai di situ kita juga bisa mengetahui kalau misalnya PPI apa yang mungkin atau yang harus dipersiapkan oleh pekerja PPI itu kan berarti kita mengevolusi ternyata dia harus pakai neoprene misalnya atau pakai nitrile kemudian untuk respirator juga sama respirator kan kita sudah mengetahui bahaya kesehatan apa yang terkait dengan penggunaan respirator kalau misalnya kita bicara organic vapor berarti kan kita harus menyiapkan cartridge-nya merekomendisikan cartridge-nya kemudian seberapa besar exposure yang diterima kalau exposure yang diterima itu kalau kita bicara respirator itu berarti kita bicara mengenai jenis respirator yang dipakunakan apakah itu half mask atau full face atau cukup bisa purifying cartridge dengan half mask atau full face atau kita harus merekomendasikan supplier respirator misalnya jadi itu keterlibatan IH dalam mengidentifikasi PPI yang diperlukan baik terima kasih Pak Adi benar-benar menjawab pertanyaan dari Pak Joko nanti bila masih belum sesuai bisa recent ya Pak Joko bisa kami untuk menyampaikan cara langsung pertanyaan kedua ini dari Pak Harun Al Rashid beliau menanyakan mengenai apakah dalam menentukan similar exposure group SAG untuk noise ada tidak Pak semacam analisis of varian within groups jadi untuk melihat apakah SAG tersebut ada perbedaan tidak sih jika memang hasilnya tidak ada perbedaan atau sama apakah bisa digabungkan misalnya jika mereka bekerja di dua plan yang berbeda dan job yang berbeda silakan Pak Adi jadi kalau misalnya ini berarti kalau saya tangkap ada worker group yang bekerja di berarti worker groupnya sama tetapi dia bekerja dengan job yang berbeda jadi kalau menurut saya ini lebih baik dipisahkan Pak Pak Harun jadi walaupun dia ada di departemen yang sama katakanlah mungkin mekanik tapi kalau tim A misalnya dia hanya khusus menangani static equipment kemudian yang tim B itu dia rotary equipment itu mending kita pisah karena karakter dari pekerjanya sudah berbeda untuk menentuan SAG kami tidak menggunakan statistik Pak jadi cuma kita melihat tipikal task yang dilakukan oleh kerja tersebut atau worker group tersebut jadi tidak 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 memakai apa namanya statistik statistik itu dipakai kalau kita menentukan seberapa besar exposure yang diterima oleh pekerja mungkin kalau yang pernah ikutan trendingnya Pak Hanafi untuk menentukan exposurenya itu overexposure atau lebih dari 100% atau antara 50-100 atau di bawah 50 itu kita menggunakan statistik jadi kalau untuk penentuan SAG kita hanya melihat tipikal dari pekerjaan yang dilakukan itu Pak Harun mudah-mudahan bisa menjawab baik terima kasih Pak Adi terima kasih Pak Harun untuk pertanyaannya saya lanjut ke pertanyaan ketiga Pak Adi mengenai apakah ada aplikasi yang cocok Pak untuk membuat kontur kebisingan atau noise mapping mungkin ya Pak dari Pak Dani Rahmawan silahkan Pak Adi ada Pak Dani cuma saya lupa namanya terus terang kalau untuk noise mapping ini kami juga melakukan kepada memberikan kepada tripi kepada kontrator Pak jadi ketika Bapak membuka tender untuk noise mapping itu Bapak harus memastikan bahwa noise mapping itu softwarenya itu memang benar-benar dipakai untuk noise mapping karena kalau mungkin sudah familiar dengan server server itu software yang bisa digunakan untuk sebenarnya kalau tidak salah itu adalah untuk membuat kontur tanah cuma karena inputnya bisa dianggap sama kita bisa meng-input dengan decibel maka bisa terbentuk noise contour tetapi kelemahannya adalah dia akan menabrak kalau ada bangunan atau equipment di situ sebenarnya bisa untuk server saya pernah lihat itu bisa dimodifikasi jadi kalau misalnya ada building atau ada equipment jadi di dekat atau building itu maka dilakukan monitoring lagi itu nanti akan bisa jadi harus diutak-utik programnya nanti mereka akan membuat seperti boundary jadi akhirnya ketika noise-nya tersebut diukur di dalam building itu tidak akan sama noise-nya dengan yang di luar building itu Pak Dhani saya lupa nama software-nya apa nanti mungkin bisa jawab dengan Pak Adi ya Pak Dhani untuk nama software-nya itu ya Pak oke baik selanjutnya ini dari Pak Faisal Omadon ini pertanyaannya menarik Pak Adi jadi beliau menanyakan bagaimana kalau kita mendapatkan ada case employee yang terindikasi hearing loss Pak Adi itu bagaimana follow-up-nya mungkin Pak Adi bisa share yang selama ini pernah dialami mungkin ya di karen-karen silahkan Pak Adi ya jadi kalau misalnya ada terindikasi hearing shift jadi kan tadi ada step-stepnya jadi ketika dari hasil audiometrik yang tahun ini katakanlah dia mengalih hearing shift itu bukan langsung di justifikasi bahwa orang tersebut mengalami penurunan pendengaran itu kan tadi ada step-stepnya harus tes ulang berapa hari segala macam nah tapi kalau memang ternyata sudah confirm hearing loss itu kan juga ada aturannya di frekuensi berapa rata-rata kalau tidak salah 10 decibel dari frekuensi 2, 3, 4 ya 2, 3, 4, 4, 4, 4 kalau misalnya rata-ratanya mengalami pengurangan atau penurunan pendengaran sampai dengan 10 decibel maka itu dikategorikan sebagai hearing shift itu salah satu kriteriannya kalau misalnya itu memang sudah masuk ke situ maka tugasnya kami itu hanya mengkomunikasikan kepada manajemen bahwa si A katakanlah dia sudah mengalami hearing shift kemudian kita merekomendasikan si A ini untuk dipindahkan ke departemen lain gitu Pak Faisal dan untuk identifikasi ini juga saya tambahkan ketika misalnya memang ada confirm ada seseorang atau seorang pekerja mengalami hearing shift atau hearing loss akan ada investigasi jadi tidak hanya sebatas oh dia si A ini mengalami hearing loss tapi kita harus melakukan investigasi untuk memastikan bahwa hearing lossnya itu memang benar akibat pekerjaannya jadi di sini nanti akan melibatkan safety ada IH ada klinisi yang akan duduk bareng di situ pasti juga akan ada supervisernya juga untuk memastikan bahwa apakah benar hearing lossnya tersebut memang benar-benar akibat dari pekerjaan dan kita juga pasti akan cari lagi data apakah si orang yang tersebut sudah di training kemudian apakah dia rutin menggunakan alat pelindung diri kemudian apakah memang si pekerjanya itu tidak melakukan aktivitas lain misalnya mungkin ada yang suka clubbing atau yang suka dugem jadi itu pasti akan ada impact terhadap hearing loss jadi di sini memang ketika sudah teridentifikasi adanya hearing shift itu akan ada proses investigasi yang cukup panjang untuk memastikan memang dia hearing shift akibat dari pekerjaan atau dari off the job begitu Pak Faisal mudah-mudahan bisa menjawab terima kasih Pak Adi terakhir ini di catatan saya ada pertanyaan dari Ibu Mila Pak Adi bertanya mengenai apakah di Exxon Mobil pernah dilakukan kajian efek sinergistik autotoxic chemicals dengan noise dalam menurunkan daya dengar Pak Adi untuk ototoxic ini Bu Mila memang tanyanya memahok berat ya Pak berat ini jadi ini Bu jadi kalau untuk kemikal memang ototoxic ada beberapa kemikal yang betul ada bisa mengalami mengakibatkan pekerja itu mengalami pendengaran gangguan pendengaran tetapi sejauh ini Bu untuk orang lapangan sendiri kemikal tersebut tidak ada kemikal yang mengakibatkan autotoxic kita mulai berdasar ke orang lab karena lab itu yang paling banyak kemikalnya perintil-perintil yang banyak kecil-kecil disitu juga diidentifikasi juga kira-kira kemikal apa saja yang kemungkinan bisa mengakibatkan autotoxic tersebut untuk sekarang itu monitoring kemikal itu juga dilakukan dan kita lihat apakah kemikal tersebut melebih ambang atau tidak jadi baru sebetas itu kalau misalnya ternyata dia itu exposure-nya sangat kecil itu bisa kita anggap dia tidak ada over exposure di situ itu Bu Mila baik terima kasih banyak Pak Adi ini sangat menarik ya Pak Adi Bu Mila saya rasa mungkin perlu sesi khusus sepertinya untuk membahas ini autotoxic yang nanti lanjut sesi kedua ya Pak Adi wah ini masih berlanjut ada pertanyaan lagi dari Bapak atau Ibu Erika CS jika suatu perusahaan akan memulai program hearing conservation baseline audiogram yang dipakai yang kapan mungkin cut off nya gitu ya Pak kalau ada data kalau untuk baseline jadi tadi saya sudah juga ada jadi baseline itu kita pakai atau dibuat atau diambil maksimal 6 bulan setelah pekerja tersebut bekerja di area bising itu Ibu Erika atau Pak Erika Pak Erika ya Pak Erika jadi begitu Bu ya jadi aturannya itu maksimum dalam waktu 6 bulan perusahaan itu harus mengambil data untuk baseline audiogram apa namanya ya itu diambil juga tadi kan sudah disebutkan syaratnya dia harus tidak terexpose selama 14 jam minimal kemudian juga baik itu di off job ataupun on the job activity jadi diusahakan dia tidak terexpose dengan noise sebelum melakukan audiometric test gitu itu Bu Erika jadi artinya harus melakukan pemeriksaan dahulu ya Pak ya melakukan audiometric supaya datanya menjadi baseline begitu ya Pak Adi ya betul nah ini yang perlu juga diperhatikan adalah komunikasi antara field dengan MOH atau dengan IH atau dengan clinician karena kadang-kadang rotasi pekerja itu apa namanya informasinya itu terlambat ada beberapa kasus mungkin perusahaan lain itu informasinya terlambat jadi setelah setahun baru loh kok sudah pindah gitu ya jadi ini yang perlu kita apa nama amati juga jadi kita bisa antisipasi jadi kalau misalnya ada ada perpindahan apa function itu akan ada tindak lanjutnya di di kami itu kalau ada perpindahan function ya itu ada dari SR itu akan memberikan notifikasi ke MOH bahwa oh si A ini kita pindah ke sini jadi apa namanya MOH bisa langsung segera mengidentifikasi kita kira apa saja requirement-nya yang harus dilakukan oleh si pekerja ini baik terima kasih Pak Adi atas penjelasannya semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Erika ya Ibu Ibu Deswita Pak Adi boleh bertanya sesuatu silakan Pak oh ya ini saya mau tanya tentang kebisingan kan menurut Permenaker itu untuk kebisingan itu 85 decibel selama 8 jam ya nah ketika ada kebisingan misalkan 87 sedangkan dia kerjanya cuma 3 jam atau 2 jam apakah itu perlu dipakai juga APD seperti earplug karena kan mengingat kalau kebisingan di atas 85 pasti akan berdampak pada kesehatannya tetapi kalau kita mengacu kepada Permenaker bahwa itu masih bisa ditolerasi seperti itu ya baik Pak terima kasih pertanyaan jadi kalau kami itu tidak tidak melihat berapa lama orang tersebut ter-exposed noise tadi saya ada tadi slide yang bicara mengenai area noise area noise ada yang area 1 yang 85 sampai kurang dari 95 dan sebagainya nah tadi kan saya sebutkan bahwa ketika ada orang even dia passing through area tersebut apalagi kalau dia bekerja di area tersebut maka dia harus menggunakan alat pelindung pendengaran karena kalau misalnya kita memperbolehkan pekerja atau siapapun dengan alasan saya kan cuma 87 terus dia ternyata pintar bisa ngitung-ngitung 87 tidak perlu hanya cuma 1 jam harusnya tidak perlu ini harus ada ketegasan dari management bahwa apapun berapapun lama mereka ter-exposed tapi kalau mungkin kalau cuma sekedar setengah tidak sampai 1 menit oke lah tapi kalau pasing through dengar berada di dalam area tersebut lama itu maka dia harus harus menggunakan APD gitu Pak jadi harus ada ketegasan dari management jadi apapun kondisinya harus pakai gitu Pak karena kita mungkin ada beberapa perbedaan antara oh ini tidak apa-apa ini karena ini kan terpaparnya cuma 1 jam sedangkan kalau 88 boleh dong katanya 4 jam berarti boleh tidak pakai APD IFLAG itu jadi semacam apa ya beban buat kita sedangkan dia akan berdampak pada kesehatan dia sendiri untuk sistem pendengarannya seperti itu tapi terima kasih untuk penjelasannya terus yang kedua Mas Adi tentang ini kalau dia terpapar kita sudah audiometri ternyata dia mengalami terletajat ketulian misalkan sedang sampai berat nah itu apakah harus dibutasi ke area yang tidak bising apa boleh dia kerja di situ juga seperti itu Mas terima kasih tadi yang pertanyaan pertama jadi apa namanya nilai ambang batas itu kan saya kira sudah pada tahu nilai ambang batas itu kan bukan angka mutlak ya bukan angka mutlak yang angka yang aman untuk pekerja agar dia tidak mengalami gangguan pendengaran namanya orang kan bukan mesin kalau mesin atau pompa kan karakteristiknya sama jadi orang-orang kan belum tentu sama jadi itu jadi makanya kenapa kita pokok rata kalau misalnya event dia cuma sebentar tapi kalau dia sudah melebihi 85 desibel maka dia harus pakai ala pelindung pendengaran nah kemudian tadi kedua mengenai kalau misalnya ada hearing shift nah itu dikembalikan ke manajemen Pak dikembalikan ke manajemen apakah ini dari sisi kita kita hanya mereka rekomendasi ke manajemen si A ini dia sudah mengalami hearing shift sesuai dengan peraturan kan di frekuensi 2-3-4 kilohertz rata-ratanya lebih dari 10 desibel maka dia direkomendasikan untuk dipindahkan ke tempat lain itu jadi dari sisi kita begitu jadi bolanya bukan di kita Pak bolanya itu di manajemen untuk untuk ini untuk memberikan keputusan apakah dia dipindah atau tidak oke Pak terima kasih banyak Pak sama-sama terima kasih Pak Rodian silahkan Bapak Ibu yang lainnya kita masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan secara online silahkan klik button raise hand nanti akan dibantu oleh Mbak Alisa untuk mengandungi mungkin sambil menunggu yang lain Pak Adi saya tertarik dengan tadi program yang dijalankan di Exxon untuk disposal record dari pelaksanaan atau pemeriksaan audiometri termasuk dokumen-dokumen lain yang related itu di keep selama yang bersambutan bekerja pas 40 tahun pas 30 konsult itu menarik sekali karena mungkin untuk mengantisipasi adanya keluhan-keluhan kemudian hari Pak Adi namun mungkin jadi challenge juga untuk perusahaan-perusahaan yang sifatnya padat karya Pak Adi apakah ada mungkin sudut pandang lain dari Pak Adi bagaimana cara mengelola data-data tersebut untuk perusahaan-perusahaan yang memang jumlah employee-nya sangat banyak silakan Pak Adi silakan Pak Adi ini bukan berarti kita bicara record management Bu ya jadi menurut saya kalau best practice-nya kalau untuk menyimpan data yang sekian banyak itu akan lebih mudah kalau di digitalisasi jadi bukan disimpan hardcopy-nya Bu itu akan benar-benar akan meringkas apa namanya penyimpanan penyimpanan betul sekarang kan kalau harddisk bisa sampai sudah 2 mungkin ada berapa terabyte sekarang harddisk jadi itu bisa menyimpan saya yakin dengan 1 terabyte pun dia sudah bisa sekian ratus atau mungkin ratusan orang data yang bisa dimasukkan di situ jadi daripada kita menyimpan hardcopy lebih baik kita ubah ke soft copy begitu dan memang ini kebijakan tergantung kebijakan masing-masing dari perusahaan kalau secara regulasi sih cuma kalau nggak salah 5 tahun jadi kalaupun misalnya in case kalau misalnya ada tuntutan dari mantan karyawan yang sudah pensiun secara regulasi kita sudah sudah nggak ada masalah sudah memenuhi begitu baik Pak terima kasih Pak silahkan Bapak Ibu boleh diketik di chatroom atau langsung saja resen untuk menyampaikan pertanyaan cepat mohon maaf ada Dr. Simran Jitsing beliau sudah bahasa Indonesia nggak ya dari tadi kita ngomong bahasa Indonesia beliau tidak bisa bahasa Indonesia asih kok Pak Adi salam kenal Bapak saya Adi dokter Sim dokter Sim kayaknya lagi ini mungkin lagi ada saya pikir ini kita pakai bahasa Indonesia beliau nggak bisa bahasa Indonesia sepertinya tidak ada pertanyaan lagi Mbak Wita ya sudah tidak ada pertanyaan lagi di chatroom Bapak Ibu sekali lagi jika masih ada silahkan mungkin saya tunggu ada pertanyaan ada pertanyaan materinya dibagikan nggak ya bisa terima kasih banyak terima kasih sama-sama baik jika tidak ada lagi yang ditanyakan mungkin saya hitung mundur dalam hitungan kelima jika masih ada yang mau bertanya silahkan 5 4 3 2 1 kami close untuk sesi tanya jawab baik Pak Adi kami mengucapkan terima kasih banyak Pak atas waktunya untuk men-sharing ilmu untuk semua rekan-rekan IHA di sini Pak semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya terima kasih juga mohon maaf kalau ada kekurangan jawabannya yang tidak memuaskan mohon maaf mohon dimaafkan baik terima kasih Pak Adi mantap keren baik sebelum ditutup silahkan Ibu Mila untuk posting speech-nya kami persilahkan baik terima kasih banyak Mbak Deswita terutama untuk Pak Adi ini luar biasa alhamdulillah sharingnya sangat komprehensif dan pertanyaan-pertanyaan semua juga terjawab dengan kayaknya semua pada puas pada penanya jadi kami sangat mengucapkan terima kasih atas waktunya dan juga terutama menyiapkan materi pasti tidak mudah ya Pak Adi sampai Pak Adi cerita harus dikirim ke sana sini dulu mendapatkan persetujuan ya Pak Adi iya ini aturan company harus begitu sampai ke Houston tadi dikirimnya iya Alhamdulillah akhirnya diizinkan juga ya Pak kami mengucapkan banyak terima kasih semoga apa yang sudah dibagikan ilmunya dan pengalamannya kepada kami semua menjadi pahala ya Pak Adi sukses selalu di ekstern mobil semoga teman-teman semua di ekstern mobil selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dan senantiasa produktif begitu pula teman-teman IHA semua ilmu yang telah kita peroleh hari ini semoga dapat diimplementasikan di tempat kerjanya masing-masing tentu dengan niat yang baik seperti halnya kita punya slogan ya IHA itu Guardian of Workers Health jadi semoga kita semua bisa menjaga kesehatan dari pekerja dimanapun Bapak Ibu bertugas seperti itu mungkin Mbak Alifa akan share sertifikatnya sebagai ucapan terima kasih kepada Pak Adi kami cuma bisa memberikan sertifikat nih Pak ya Bu gak apa-apa Bu terima kasih banyak Pak Adi terima kasih banyak ya mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan atau dalam komunikasi-komunikasi persiapan acara ini ada kesalahan dan kekeliruan semoga gak bosan ya Pak Adi next time kalau ditembak lagi berkenan insya Allah enggak Bu tapi ya agak-agak jauh-jauh hari Bu ya udah tau prosesnya kan baik siap Pak Adi oke mungkin dari saya itu saja terima kasih banyak juga Bapak Ibu semua yang sudah hadir menyempatkan di selasa waktu liburannya ya waktu bersama keluarganya insya Allah bermanfaat untuk kita semua terima kasih juga kepada Pak Nitya Mbak Deswita dan Mbak Alifa terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bapak Ibu kita foto bersama terlebih dahulu mohon berkenan membuka atau menyalakan kameranya ya Mbak Alifa saya mohon bentuk untuk di take picture oke baik jadi baik Bapak Ibu sekalian maaf Bapak dan Ibu sekalian bisa mengaktifkan kameranya saya izin untuk screenshot dalam hitungan satu dua tiga iya satu lagi ya Bapak dan Ibu sekalian sebentar satu boleh gaya bahasnya Bapak dan Ibu sekalian satu dua tiga siap makasih Bapak dan Ibu sekalian terima kasih buahnya